Halo balik lagi sama gue FW dan gue kali ini tidak pakai char gue ya karena char gue lagi under maintenance nah ini kebetulan gue hari ini bakal ngebuka box dari boss rush gue jadi sekitar ada 300 box kaisa kita hitungnya ada sekitar 1234 jadi kita lihat Oh ya jadi ada ada sekitar berapa box ini ada sekitar lima kali ada sekitar 15 box dan masing-masingnya itu ada sekitar 33 lalu gua bakal ngebahas update pada patch Januari kalian bisa lihat sendiri ya sendiri dong ditampilan video gua coba bandingin dengan video-video Black Desert mobile yang gua bikin sebelumnya kalian bisa lihat nih ya Jadi gua bahagia banget karena HP kentang gua sekarang jadi dapet grafis yang lumayan hebat bisa kalian lihat sendiri settingan gua masih settingan default ya settingan medium tapi udah lumayan grafisnya jadi udah better better karena gua ngerasain sendiri ngeliat Oke kalau gitu sebelum kita buka boxnya kita putar dulu ya intronnya Oke gua udah sampai di savezone sekarang jadi ini nanti gua bakal sepertinya gua bakal pakai acara ini kedepannya karena ya cara untuk yang car FW sementara tidak bisa dipakai gua bakal pakai car ini jadi gua bakal pura-pura jadi hude dan main Falky ya ini gua bakal pakai car ini tetap kalian bisa panggil gua sebagai FW walaupun car gua nggak pakai nama FW jadi gua bakal ngebahas update kali ini yang bener-bener wow banget jadi apa sih yang wow menurut gua HP kentang ini adalah yaitu kalian bisa nikmatin grafis yang lumayan ya lumayan banget daripada grafik sebelumnya kalian bisa lihat ini gua zoom ini biasanya pecah ya jadi kalau di HP kentang gua dengan settingan grafis yang medium itu biasanya pecah sobat kalian bisa bandingin di video gua sebelumnya kalian bisa lihat mungkin ada lihat playlistnya ada gua sertakan di link atas ini ya kalian bisa lihat jadi dengan settingan balance seperti ini biasanya sih agak pecah ya apalagi gua ngerasanya tuh biasanya di wordbox di wordbox itu biasanya people-people yang lain player-player lain-lain biasanya kayak ya semacam kayak ini ya saya dot-dot di tiga gitu lah kalian mungkin kalau yang ada atau yang pakai HP kentang mungkin kalau bisa komen bawah dan kalian pahami apa yang gua berasakan ya oke kalau gitu gua bakal ngebuka boxnya gua bakal ngebuka boxnya langsung ya sekaligus karena kita punya fitur open chest semua karena sebenarnya gua nggak mau ngebahas ini doang jadi gua bakal ngebahas update lain yang mungkin bisa kalian harus segerakan atau kalian harus ini ya kalau harus manfaatannya segera untuk di patch Januari ini Oh udah ada wordbox ternyata gua mau coba ngebotbox enggak ya enggak deh enggak deh Oke sebelum itu kita bakal ke camp ya jadi di camp ini ada update yang lumayan bagus ya jadi ada update namanya townhall nya kita jadi sekarang ada townhall 6 townhall 6 nanti ada lebih ke apa ya nanti ada tambahan bangunan terus ada juga ternyata ada bangunan baru yang bisa kalian bangun dan itu ada manfaatnya ya sobat ada manfaatnya gua bakal langsung kita ke camp sekarang Hai gua udah sampai di camp ya ini camp gua lumayan rapi ya ini jadi pemilik sebelumnya emang rapi banget ini camp gua sebelum ini camp gua jadi ya seperti ini ya jadi sekarang tuh townhall itu jadi sekarang bisa upgrade jadi enam ya eh apa yang bisa kalian dapetin dari tonal 6 jadi kalian bisa nambahin lodging nya ya lodging lodging atau kem itu kalian bisa nambahin plus satu bisa kalian lihat sendiri ini plus satu lalu number of volkernya bisa jadi plus dua kita coba cek di build kita lihat sebentar oke tonhall 6 itu bisa hire one more worker Oh jadi cuma itu lalu ada yang gua bilang tadi itu ada bangunan ada tiga bangunan baru yang ada Statue of Vitality Statue of Battle sama artisan Stone Statue ini bangunan ini itu setelah kalian build itu bisa kalian masukin balik ya jadi seperti dekor modelnya kita coba sini kita coba klik lalu Oh jadi kita harus ternyata Oh kita harus nah semacam ini jadi kita kita bakal coba eh datengin bangunannya ini bangunannya seperti ini lumayan bagus buat dekor tapi sebenarnya manfaatnya adalah jadi gua bisa dapetin stamina ya jadi gua bisa dapetin stamina sebentar kita baca dulu you can get blessing from kemu Numa once the per family it's manual as a different blessing efek ini di cover 50 stamina jadi ini patung ini Statue Vitality ini recover 50 stamina jadi kalau kalian tiba-tiba lagi butuh stamina kalian bisa ke patung ini dan ini hanya bisa dipakai satu dalam sehari dan satu family Oh salah ternyata jadi gini 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 sepertinya modelnya seperti ini ya Oke kita bakal klik Nah seperti modelnya gini jadi setiap kita nge-build satu ya kita tidak bisa nge-build yang lain jadi caranya adalah setelah kalian nge-build satu kalian pingin nyoba yang lain karena ini sementara state of battle ini kalian bakal dapetin setelah kita baca ya Oke kita bakal dapetin combat experience ini kalian agak enggak guna ya kalau udah levelnya mentok jadi kalian dapetin combat experience dan ini hanya bisa sekali ya lalu ini stone state tuh monasco jadi kalian kalau mau ningkatin life skill experience kalian bisa mendapetin buff dari sini jadi caranya simpel jadi kalian harus bangun ya katakanlah ini kalian bangun lalu kalian masukin kalau kalian pingin patung yang lain nah seperti itu caranya Oh jadi pantesan temen gua bilangnya kita bisa ngambil patung lalu kita naruh patung yang lain ternyata itu jadi bukan kita masuk ke kem orang terus kita bisa pakai ternyata tidak ya Oh seperti itu Oke gua tahu jadi untuk di camp itu ada townhall yang level 6 lalu ada patung ya patung ada tiga patung dan itu kalian bisa gunain satu persatu dan emang harusnya emang satu persatu sih jadi triknya adalah kalian bisa ngambil balik ya kalian bisa jadi semacam kayak dekor nah ini ini contoh dekor yang udah ada di gua kalian bisa jadi semacam kayak dekor lalu kalian pasang lagi si patungnya lalu kalian bisa bangun patung yang lain untuk bisa kalian masukin ke dekor itu di camp ini tuh yang gue paling suka ini sekarang ada kayak seperti ini ya Nah ini seperti ini nih ini udah mulai asik-asik banget banget jadi kayak ada notifikasi ya Jadi kita udah enggak perlu enggak perlu muter-muter ke sini kita ngecek ini ada apa nih enggak apa ini ada nah kita sekarang punya kayak notifikasi di sini nah misal contohnya kalau ada Blackstone yang udah selesai ya atau udah ke produksi itu bakal ada notifikasi di sini jadi kalian tinggal ngambil saja lalu misal ada ini kebetulan yang lain enggak ada ya ini misal tadi di manajeran nah ini misal gua tadi tuh ada ada hasil ternak gua yang udah selesai itu bisa kalian lihat di sini ini menurut gua UI nya nambah bagus ya penambah bagus mungkin nanti setelah ini mungkin ada update selanjutnya di patchnya karena mungkin di townhall kan townhall kan belum mentok ya sampai level 6 bisa jadi nanti katanya sampai level 12 mungkin nanti bakal ada update-update UI yang lebih bagus ya lebih bagus di cam ini lalu apa aja ya ini kalau kalian mau lihat syaratnya untuk townhall 6 gua sih belum kebetulan gua belum ini ya belum nyelesaikan syarat-syaratnya jadi ada blacksmith alchemy nya extrator yang gua lagi progress sih karena gua kemarin barusan war dan lumayan all-in ya resource yang gua pakai Oke kalau gitu kita bakal balik ke tempat sephos lagi lalu selain itu ada fitur tawuran baru ya fitur tawuran baru yang ini gua gemes banget ini karena gua menunggu menunggu anak-anak buat ngajakin tawuran jadi ada-ada model tawuran baru ini lebih ke field war ya gua sih belum pernah nyoba dan emang belum ada yang nantang build gua jadi kita bisa declare declare enemy atau declare lawan jadi kayak eh lu mau nggak battle sama gua itu ya oh ya udah ya udah nah ini soalnya modalnya tiga juta eh tiga juta ini ya tiga juta gold fans dan kebetulan lead gua terkenal agak-agak paling jadi kalau kalian yang mau coba battle video bareng kita Ayo kalau gitu kalian bisa ketikin in ya ketikin n dan kalian coba kita declare dan ini di selver di selver kalian bisa coba declare mungkin kita bisa event bareng ya kita ya ntar ntar gua coba mungkin bisa konten ya kita konten field war bareng lalu yang paling enak banget ini ada yang namanya pet gratis tiap minggu sebenernya nggak gratis ya cuma gua bilang ini gratis karena kita tidak pakai white pearl ya ini jadi kita dapet pet gratis tiap minggu ya dengan seharga 400 black pearl black pearl ini masih bisa dicari ya kalian bisa nuyul atau kalian bisa cek video gua sebelumnya tentang tuyul yaitu kalian bisa ngejual aksesoris yang dapet kalian dapetin dari main quest untuk menjapetin black pearl nah kenapa gua bilang ini gratis ya karena black pearl itu bisa didapet terus kalian tidak perlu top up ya kalau dulu sebelumnya kan kalian top up pet itu ada di sini ya di appearance nya nah ini harganya itu 400 black pearl nah eh sorry 400 white pearl sekarang kalian bisa dapetin tiap minggu sekali ya tiap minggu sekali kalian bisa dapetin tier pet 1 dan ini random dari random kalian perlu tahu juga karena akan di update tadi sebelumnya ada namanya pet collection ya pet album yang bisa nambahin sebagian ada yang bisa nambahin CP kalian jadi ini penting banget jadi kalau misalkan kalian emang black pearlnya udah nggak berguna atau udah nggak perlu-perlu banget kalian bisa spamin buat si pet ini lalu ada update apa lagi yang menurut gua agak-agak imba ya dimana sekarang kita ada namanya resonance aksesoris yang baru jadi kita bisa eh wow ini ini menurut gua ini bakal aksesoris kuning sama orange bakal naik drastis ya karena emang sepertinya udah naik drastis jadi sekarang eh asalkan kita punya dua equip atau dua aksesoris kuning ya aksesoris plus epic ya epic kita bakal nambahin attack plus dua dan plus tujuh ya kalau misal kalian punya lima kalian bisa dapetin tiga buff ini ya tiga buff ini jadi kalian bisa dapet buff yang first resonance second resonance dan third resonance kalau kalian punya lima aksesoris kuning walaupun tanpa plus ya kalau ada plusnya kalian bisa ikutin yang di atasnya nah ini misal ya terus yang lebih waw nya lagi kalian yang orange ya orangnya itu ternyata lebih wow buffnya jadi kalau bisa sekarang kalian mulai hemat black pearl ya hemat black pearl ataupun mungkin kalau kalian mau top up itu sekarang waktunya karena kebetulan event double top up masih ada ya jadi kalian bisa buat beli aksesoris orange karena kalau aksesoris orange kalian plus walaupun enggak ada plus ya sorry walaupun enggak ada plus dan itu lima-limanya kalian pakai aksesoris online kalian bisa dapetin namanya tiga buff resonance ini ya wow banget menurut gua ini wow banget jadi kita bisa coba equip five or more epic equip oh iya bener jadi kalian harus dapetin sekitar lima yang mystical aksesoris atau yang orang yang orang itu bisa kita lihat sendiri di market harganya agak lumayan mahal ya nah seperti ini ini orangnya kebetulan pasti habis ya lumayan cepet habisnya jadi kalian dapetin harganya kita bisa lihat harganya sekitar 4600 black pearl kalian bisa lihat ini kalau kalian punya satu-satu ya minimal kalian punya satu-satu kalian bisa dapetin buff resonance yang lumayan banget buat nambahin CP kalian mungkin sekitar bisa sampai sekitar seratusan ya 100 lebih lah 100 lebih itu kalian bisa dapetin di update pada patch januari ini terus ada apa ada ada apa lagi yaitu ada update di ancient ruins jadi karya senorinnya sekarang kalian bisa jadi difficulty plus 7 ya sebenarnya agak-agak ini ya agak-agak terlalu Oh jadi B yang bedainya adalah rednya rednya itu sekarang jadi semakin naik ya red dropnya itu semakin naik dibanding difficulty 5 tapi bentuk bosnya sih sama aja ya bentuk bosnya sama aja ini gua belum nyoba eh sepertinya sih gampang karena CP nya cuma 3100 ya 3100 tuh ya menurut gua gampang tapi kita bisa lihat itu ada tanda panah ya kalau kita ini kan tadinya plus lima standarnya kita naikin jadi yuto ratenya jadi nambah kita bisa klik nggak Oh enggak ya tips enggak jadi ini ada Asian ruins plus 7 dengan bosnya sama ya ternyata tidak ada bus baru di Asian ruins tapi lumayan ya nambahin jadi kalau kalian bosen buat drop ratenya yang dikit kalian bisa ikutin yang plus 7 jadi biar drop ratenya tuh makin tinggi ya kita bisa lihat ini lumayan sih download drop ratenya tapi Samir ya Samir ini sih gua ngincernya kayak seperti ini ya like stone nya ya like stone orange sama Crystal orange ini gua ngincernya ini sih sebenarnya jadi biar drop ratenya makin tinggi kalian bisa mulai sekarang kalian spam di chamber 7 lalu ada satu fitur yang agak-agak nyebelin banget ya kalau bisa kalian jangan mainan fitur ini ya jadi ada namanya panggil ya panggil anak-anak build nah ini bisa kalau kalian lagi ada rusuh atau kalian di geng nih di PK ya istilahnya di PK saat kalian gini kalian bisa call good kalian ya ini gua belum coba call good ya jadi kalian bisa call guild itu nanti bakal ada notifikasi yang memajibkan anak-anak itu biar harus datang kesana ya anak-anak itu harus datang kesana dan entah ngapain kesana itu juga gua juga aneh ya sekian dulu video dari gua semoga manfaat dan jika kalau kalian ada pertanyaan tentang patch ini atau apapun ya apapun pertanyaan kalian kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya gua sangat cepat banget karena kalau semakin banyak yang tanya maka video gua bakal semakin banyak orang yang tahu nah ini misalnya contohnya yang gua bilang tadi grafisnya emang lumayan lebih bagus ya daripada before ini gua seneng banget dan seneng banget terimakasih banget saya guys dan see you on the next video bye Bye Terima kasih telah menonton